2 orang polisi tewas dan 7 orang lainnya terluka setelah 2 serangan bom menargetkan kantor polisi di wilayah Karibia, Kolumbia, meledak minggu malam waktu setempat. Sehari sebelumnya serangan serupa juga menewaskan 5 petugas dan melukai 40 orang lainnya. Serangan pertama terjadi sebelum tengah malam di daerah pedesaan Provinsi Bolivar. Sementara serangan kedua terjadi di Soledad 4 jam kemudian dan melukai 6 orang. Pihak berwenang telah menangkap salah seorang tersangka pengeboman di kota Barankuila. Diduga serangan ini adalah serangan balasan atas tindakan polisi meringkus kelompok kejahatan.